Halo semua, selamat datang di dapurku Dapur Gulapedia Kali ini aku akan membuat hidangan atau cemilan yang biasanya selalu ada di meja ketika hari raya tiba Ya, ini adalah kacang bawang yang selalu ludes jadi favorit di rumahku Rasanya sendiri gurih dan wangi dengan tekstur yang renyah tapi empuk di dalamnya Kerenyahannya sendiri bisa bertahan sampai berbulan-bulan loh teman-teman Mau tau gimana cara buatnya? Simak video ini sampai selesai agar anti gagal Pertama, ini aku siapkan 8 siung bawang putih Bawang putihnya aku cincang kasar kayak gini Atau kalau lebih suka bisa dihaluskan Lalu kita siapkan sekitar 6-8 lembar daun jeruk Daun jeruknya aku remas-remas atau sobek-sobek sedikit kayak gini agar nanti lebih keluar wanginya Lanjut, kita akan siapkan 1 liter air yang sudah mendidih kayak gini Dan kita masukkan bawang putih serta daun jeruknya Selanjutnya, masukkan 65 ml santan instan Atau santan instan ukuran kecil Sebenarnya kalau nggak pakai santan pun oke Tapi menurutku dengan menambahkan santan ini Rasa kacangnya jadi makin gurih Selanjutnya, kita aduk-aduk hingga mendidih Jika sudah mendidih seperti ini Ini bisa kita masukkan seasoningnya Pertama, ini aku masukkan 2 sendok makan gula Lalu 3 sendok teh garam Dan 2 sendok teh kaldu bubuk Aduk rata semuanya Jika sudah tercampur rata dan mendidih seperti ini Ini bisa kita masukkan kacangnya ya teman-teman Aku pakai kacang tanah kupas Dengan berat total 1 kg Btw karena pancinya tadi kekecilan Jadi aku pindahkan ke panci yang lebih besar Setelah masuk semua kacangnya kayak gini Ini akan aku aduk terus hingga mendidih Jika sudah mendidih rata seperti ini Ini akan aku matikan apinya Dan kita akan rendam si kacang tanahnya Selama 1-2 jam Selama menunggu merendam si kacang tanah Ini aku siapkan bahan-bahan yang untuk digorengnya Ini bawang putihnya sudah aku iris tipis Sebanyak 10-12 siung Lalu ini juga aku siapkan 12 lembar daun jeruk Kita buang tulang tengahnya Lalu ini aku bagi 2 lagi Kalau misalnya memang terlalu besar Untuk jumlah bawang putih serta daun jeruknya Ini teman-teman bisa menyesuaikan selera Kalau kurang banyak bisa ditambahkan Aku juga memasukkan 8-10 batang daun seledri Yang diiris tipis-tipis Tapi ini opsional ya teman-teman Daun seledri sendiri akan menambah wangi Serta gurih untuk kacangnya Penambahan daun seledri sendiri Ini mengingatkan aku akan kacang tojin Khas Minangkabau Nah kita panaskan minyak Setelah minyaknya cukup panas Bisa kita goreng daun jeruknya Setelah daun jeruknya lebih kering Dan agak melinting gitu ya Jadi keriting kita bisa angkat dan tiriskan Lanjut kita akan goreng daun seledrinya Hingga kering Oh iya untuk menggoreng daun-daunan Serta bawangnya sendiri Ini aku lebih menganjurkan Untuk menggorengnya secara pisah Seperti ini Agar matangnya merata Karena masing-masing bahan itu Memiliki waktu yang berbeda ya Untuk tingkat kematangannya Dan jika sudah kering Ini bisa kita tiriskan Lanjut aku akan goreng bawang putihnya Bawang putihnya sendiri Ini saranku Potong lebih tipis-tipis Agar nanti lebih mudah matang Dan crispy Dan jika warna dari bawang putihnya sendiri Ini sudah kuning kecoklatan Seperti ini Ini bisa kita langsung angkat Jadi gak perlu terlalu sampai coklat banget Karena nanti takutnya Si bawang putihnya akan pahit rasanya Walaupun warna bawang putihnya Masih coklat muda kayak gini Ketika diangkat Nanti dia akan mencoklat sendiri Ketika kita diamkan Dan kacangnya ini sudah satu jam Aku rendam Ini airnya sudah meresap Kedalam kacangnya ya Lanjut kita akan goreng kacang tanahnya Goreng kacang tanahnya Pada minyak yang pas panasnya ya Jadi tidak terlalu dingin Maupun tidak terlalu panas Karena jika terlalu panas pun Nanti kacangnya akan cepat kecoklatan Walaupun dalamnya itu masih belum matang Nah jika kacangnya sudah setengah matang Jadi warnanya itu lebih cenderung putih Walaupun sudah hampir kekuningan Ini kacangnya harus kita angkat segera ya Teman-teman Kacang yang kita angkat Ini kita tiriskan dulu Di atas kertas roti Lalu kita dinginkan Untuk resep kacang bawang pada umumnya Ini harus dimasak hingga matang Dan cukup digoreng aja Nah tapi karena aku Ingin memanggang juga kacang ini Agar lebih matang Dan menghasilkan tekstur yang kriuk Tapi tetap empuk dalamnya Jadi kacangnya cukup digoreng Sampai setengah matang aja Setelah itu kacangnya akan aku turunkan suhunya Setelah agak hangat dan cenderung dingin Ini kacangnya akan aku pindahkan Ke loyang lebih besar Agar tidak menumpuk satu sama lain Lanjut kacangnya bisa kita oven Ovennya sendiri ini sudah aku panaskan Lanjut kita akan panggang Suhu 130-150 derajat celcius Selama 30-40 menit hingga matang Untuk waktunya sendiri Ini bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Yang penting panggang si kacang ini Hingga kecoklatan Tandanya kacangnya sudah matang sempurna Nah di tengah-tengah pemanggangan Bisa kita aduk sesekali Agar matangnya merata Dan ini semua kacangnya sudah matang Warna kacangnya sendiri Ini coklat kemasan ya teman-teman Cakep banget Oh iya bagi teman-teman yang ingin Memanggangnya dengan oven tangkring Bisa banget kok Setting oven dengan api sedang cenderung kecil Lalu tinggal kita panggang Hingga coklat keemasan Jangan lupa diputar-putar posisinya ya Agar matang merata Nah dalam keadaan kacang Yang masih panas seperti ini Ini akan aku beri seasoning Kacangnya aku pindahkan ke dalam wadah Yang mudah untuk mencampur seasoningnya Bumbunya sendiri ini aku pakai 2 sendok teh gula bubuk Dan 1 sendok teh garam Kalau disini teman-teman ingin menambahkan Kalu bubuk boleh banget ya Sesuaikan dengan selera masing-masing Nah ini tinggal kita aduk rata semuanya Dan jika bumbunya sudah merata Bisa kita masukkan bawang putih Daun jeruk dan seledri yang sudah digoreng Aduk-aduk kembali semuanya hingga rata Untuk mencampurkan seasoning sendiri Harus dilakukan ketika kacangnya masih panas Agar seasoningnya dapat masuk ke dalam kacangnya teman-teman Dan ini kacang-kacangnya sudah selesai Kita beri bumbu lanjut kita akan dinginkan Jadi agar rasa renyahnya itu tetap terjaga Si kacang-kacang ini harus masuk ke dalam toples Dalam keadaan dingin ya teman-teman Dan ini dia penampakan kacang bawang kita Warnanya cakep banget ya teman-teman Kelihatan coklat keemasan Dipercantik dengan potongan seledri serta daun bawangnya Untuk bawang putihnya sendiri ini gak pahit sama sekali Karena pas masaknya Setelah benar-benar ingin Kacangnya bisa kita pindahkan ke dalam toples Gunakan toples yang benar-benar kedap udara ya teman-teman Agar renyahnya tetap terjaga Untuk daya tahannya sendiri ini bisa tahan sampai 6 bulan loh teman-teman Nah ini sudah penuh ya toples pertamanya Dan lanjut kita penuhin lagi toples kedua Aku sendiri menggunakan toples tabung kayak gini Ukuran 800 ml Jadi dari 1 kg kacang tanah ini bisa menghasilkan Sekitar 2,5 toples ukuran 800 ml Lumayan banyak kan teman-teman Just langsung buat di rumah ya teman-teman Kalau kamu suka dengan kontenku Jangan lupa subscribe, like, dan share Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton